Jadi suka makan mie gara-gara Cik Abdel atau gila? Bisa-bisa gitu Ingat deh lo jebatan disini mie nya enak Nau depan sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys pagi ini gue berada di jalan Dewi Sartika ya Tepatnya di depan rumah sakit Budi aja sih nih guys Nah disini gue melihat ada mie ayam guys Ini gue tertantang nih kayak gara-gara liat Cik Abdel Kalau makan mie ayam gue jadi pengen makan mie ayam nih Mampus Ini ada mie ayam tiga darah guys Wih ini kayaknya baru buka nih guys nih Masuk pagi guys Jadi gue mau coba makan mie ayam disini ya guys Pagi pak Boleh tau nih bapak jualan mie ayam apa nih tiga darah Mie ayam tiga darah taksik Boleh tau bapak namanya siapa pak Edi Pak Edi Alhamdulillah Alhamdulillah ya pak ya Udah ada pelanggan ya Alhamdulillah pelanggan-pelanggan Oh gitu Paling rame bisa dapet berapa maku beli pak Seratus lebih dikit ya Seratus sepuluh pernah sekali Pernah sekali seratus sepuluh ya Seratus sepuluh ya Di bawah itu turun ke bawah Sampai paling seirinya 50 50 80 100 paling rame itu udah termasuk Alhamdulillah seratus sepuluh rame Oh gitu ya Kalau ada pesanan Ada pesan dari mana Dari rumah sakit ministra Rumah sakit ministra Awal gimana ceritanya bisa orang pesan itu Si bapaknya itu sebab bapak-bapak mesen di ayam Dua dibungkus Ngomong begini sama saya Ntar kalau enak mau dipromosikan sama istri saya kerjana di rumah sakit ministra Oh iya pak Belum gitu lama Besoknya dateng mesen Itu 15 Bapaknya promosikan temen-temennya di rumah sakit Kalau udah lama-kelamaan akhirnya Pada pesan akhirnya pesan yang dianggap 2 kali 60 Oh iya mantap ya Alhamdulillah Terus yang kedua kali 70 70 Alhamdulillah dia cocok Alhamdulillah cocok ya Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Ini biasanya jam 8 sampai jam 9 Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya Iya Oke deh Saya mau coba lihat cara buat ya pak ya Ini baru buka ya pak ya Baru buka nih Baru buka Baru buka Warnanya masih itu tuh Iya Masih bersih Baru lagi hidup Ini mie nya pakai mie apa nih pak Tanpa merek ini Tanpa merek ya Ini bapak buat sendiri dari keluarga ya Dari jam 9 hai 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 ini kan saldo Oh ini apa kaldu nya Pak Aldo ke tulang ayam tulang mantap hari kaldu ya ini gue mau kasih kuangnya dulu nih guys biar mantap tuh guys buat semuanya aja kayak sebuahnya biar berasa dan sambalnya nih guys nih sambalnya gue kasih cobain kuih rambu ya banyak banget ini guys gini ini pangsit ini guys pangsit terbus ini gue mau cobain ya guys pangsitnya guys enak banget ya ini ya kakaknya tadi punya buatan keluarga nih guys mau cobainnya ini kecil-kecil nih ini ayamnya lagi guys ini guys ada basuhnya gue juga di basuhnya di tengah saya gimana guys ini 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 saya ada urat-urat yang itu dikit-dikit kayak basuh urat tapi bukan basuh urat ya ini enak banget guys oh ternyata baksud udah dual ya sedikit lagi ini enak banget nih minyak habis-habis ya, enak banget enak banget ya lembut banget ini daftar harganya guys ya ini miayam basuh paksa ceker 22 ribu yang paling rendah itu sekitar 14 ribu guys miayam ini alamat ini guys, jalan-jalan bisa tersingkat nomor 41 gang gang bib ini guys daftar menunya miayam, ada miayam basuh paksa ceker pokoknya ini ada ketik kue tiau ayamnya juga nih guys gue belum cobain kue tiaunya katanya disini semuanya miayamnya buatan sendiri guys wah mantap nih basuhnya juga buatan sendiri semua bahan dasarnya pada buat sendiri nih guys mantap, wajib coba nih guys ini guys gue mau tanya nih karyawannya nih lagi lagi buat apa nih mas ini buat petiau 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 mas boleh tanya nih tadi sama bosnya ini tadi ada buat sendiri nih buat kuasa sendiri yang buat ya iya oh gitu pintar banget ya emangnya dia sebelumnya apa sih sebelumnya bekas mantan set begat mantan set wih mantap patis aja deh semua mie dan basuh itu buat sendiri buat sendiri mas sampai pangsit pun pangsit sendiri pangsit ayam juga sendiri oh gitu mantap banget nih guys jadi ini semuanya buatan sendiri nih guys bukan beli di pasar nih guys mantap karena mantan set jadi beralih buka usaha sendiri ya iya ternyata disini cabangnya atau gimana nih atau baru atau gimana ini pindahan dari pancora pindahan dari pancora pindahan dari pancora pindah ke sini deket trans tv ya iya dulu katanya karyawan sono banyak yang banyak banyak terus pindah ke sini pada nyariin ya iya waduh mantep banget nih ternyata si bapak nih nih guys jadi sekiranya gini guys ternyata pak edi ya pak edi ini mantan set set dari mana ya kalau boleh tau gak boleh kasih tau ya gak usah ya mantan set yang buka usaha mi ayam ternyata mi ayamnya bener enak banget enak banget guys ini juga nih kue tiaunya gue belum cobain nanti kapan-kapan kemarin lagi pengen nyobain kue tiaw kue tiawnya ada kue tiaw ayam mi amin manis atau asin oke deh mas siapa namanya mas amir iya pak mas amir amir oke mas amir maaf ya makasih ya oke lagi pada makan basho apa mi ayam nih ya mi ayam mi ayam satu basho ya satu basho pagi-pagi makan mi ayam ini habis olahraga nih iya abis olahraga ini dimun lemak ya gimana nih mi ayamnya enak tuh mi ayamnya gimana rasanya mi ayamnya enak enak ya ini baru pertama atau udah berapa maling baru pertama baru pertama ya gimana rasanya nih baru nyoba baru nyoba ya baru pertama buahnya enaknya berasa buahnya juga berasa buahnya berasa teksturninya tuh buah ya buah ya iya karena dia buat sendiri katanya mantep ya mantep buahnya enak ini yang basho basho juga buat sendiri loh enak enak basho nya enak banget ulatnya berasa dagingnya berasa sama ulatnya tuh bener banget enak ya enak banget enak banget wajah dicoba nih enak banget suka mie ayam siapa nih paling suka yang paling suka siapa saya suka mie ayam ini penggemar cing abdel ya iya jadi suka makan mie gara-gara cing abdel atau gila gitu bisa bisa gitu bisa ya bisa 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 ya jadi cing abdel gimana nih harus wajib dateng ke sini wajib cing abdel wajib dateng ke sini minyanya enak no debat sih 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 jangan lupa jangan lupa bisa subscribe share live terima kasih ya enak banget tuh pakai apa tuh pangsir dalamnya tuh isinya ayam oh isinya ayam pangsir ayam ya cincang yang ini oh jadi pangsir itu tadi cincang bubukin tari ini ayam bubukin tari cincang halusin pakai campur bawah putih oh gitu jadi kayak gini guys bentuknya guys enak banget jadi lembut ini hasil ayamnya cincang oh gitu nanti dibungkus pakai kulit pangsir jadi ini cincangan ayam dari itu ya sama oh ini guys enak banget jadi pangsir ayam ya oke deh mantep mantep yang lagi terima kasih pak semoga tadi saya berapa nih pak yang pokoknya ya ya pangsir saya tadi harganya berapa 22 22 ribu tuh guys murah guys 22 ribu udah lengkap banget tadi pakai pangsir pakai basho cek pakai ceker cekernya enak banget dan pangsir itu juga lembut banget guys guys kalau kamu suka makan mie ayam disini ada mie ayam tasik gayam tiga darah tasik ya guys kalau kalian coba nih buat Cing Abdel nih yang suka makan mie ayam kalau nonton video ini ayo bantu temen-temen yang suka nonton video Cing Abdel tentang makan mie ayam tolong dibantu nih ya promosi ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati